Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel Di video kali ini kita akan melakukan latihan CSS lagi Video kali ini kita akan membuat animasi untuk tag deep Kemudian lainnya silahkan teman-teman buka text editor favorit teman-teman Kita akan menggunakan NeoVim disini ya Saya akan masuk ke directory study CSS seperti ini ya Kemudian saya coba menggunakan CSS Kita akan membuat directory 06 Jadi 06 deep animation ini ya Oke saya akan masuk ke directory 06 deep animation Oke saya akan klik screen Kemudian saya akan buka NeoVim nya Oke sidebar nya saya akan buka Nah kemudian saya akan membuat file baru Ini ya Tekan huruf A Kemudian saya akan ketikkan index.html Oke Kemudian saya akan buat file baru lagi Ini CSS Style.css Oke Ini saya akan buka Kemudian index nya juga akan saya buka ya Oke File index kita akan kasih Basic tag Untuk HTML Nah ini akan saya hapus JS nya Kita pakai dulu ya Kita kali ini fokus ke CSS only Oke 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 saya katakan escape dan saya akan tutup sidebar nya Oke di bagian CSS ini akan kita styling Nah pertama kita akan lakukan reset dulu Akan kita reset HTML kemudian Body Nah HTML dan body akan kita kasih Height nya Kita kasih 100 Nah sini ya Kemudian Perflow kita bikin hidden Oke ini saya save Nah supaya lebih menarik kita akan coba buka sambil lab server ya Saya akan tekan ctrl L Oke Ini Nah nanti hasil yang akan dihasilkan kurang lebih seperti ini ya Nah ini kita akan membuat Sebuah lingkaran yang bergerak-gerak Nah Nah ini masih putih Kita akan buat menyamping dengan coding nya Seperti ini ya Oke Kemudian kita akan styling untuk body nya Body kita kasih Display nya Supaya Di tengah-tengah ya Kita kasih display Flag Kemudian kita kasih Allegment item nya Ini Center Kemudian Justify content nya juga kita kasih Center Kemudian kasih Background color Ini gelap aja ya 25 25 25 Oke Kita save Nah warnanya sudah menjadi gelap Nah sekarang kita styling untuk dip nya Tag dip yang tadi kita buat ya Nah ternyata kita lupa belum membuat tag dip disini Kita buat dulu ya Oke pertama kita akan buat dip Nah di dalamnya akan kita kasih Heading 2 Kita gunakan image seperti ini Ini kita akan gunakan lorem Nah yang pendek aja ya Ada yang lebih pendek gak Oh Ini aja ya Kita kasih Tulisan segini ya Sampai koma nih Oke Kemudian kita tambahkan disini satu lagi untuk Heading 4 Heading 4 nya kita isi Elemen misalkan seperti ini ya Oke Ini kita Save Nah disini sudah muncul di tengah-tengah Tapi warnanya hitam Nah sekarang kita tinggal styling untuk Diff nya Supaya Tidak hitam ya Diff Diff nya akan kita kasih background color nya putih ya Background color Kita kasih warna putih Nah supaya kelihatan Ini kita save dulu Nah ini mulai kelihatan ya Nah kemudian Untuk tulisannya Ini jangan hitam Tulisannya kita kasih agak hitam 25 25 25 25 25 Oke Agak Gelap Tapi bukan warna hitam Oke Kita kasih pojokannya Border radius Supaya Round corner ya Kasih 16 pixel Oke Kemudian Kita kasih padding top Kita kasih padding top nya 24 24 Pixel Kita save Nah sudah kelihatan ya Ada round nya Oke Kemudian kita tambahkan lagi untuk padding Untuk width nya Untuk width nya Untuk width nya Kasih 256 Pixel Nah Kemudian kita tambahkan lagi untuk Overclown nya Kita bikin Hidden Supaya ketika nanti kita buat objek Ya Ketika ada overclown Tidak muncul ya Kemudian kita kasih transform nya Ini Translate Ke 0 Oke Kemudian transition nya Kita kasih 0,6 Second Kita save Nah Ketika ini Gerak ya Seperti itu Padding Width Border radius Sudah Sekarang kita tambahkan untuk Deep Heading Nah Deep Kemudian kita kasih Heading 2 Nah Deep Heading 2 nya Kasih Track transform Track Kita buat Menjadi huruf besar ya Ini Capitalize Kita save Nah Jadi kita Heading 2 kan Ya bener Heading 2 Deep Heading 2 Kemudian kita kasih Deep Heading 4 Ini Phone Width Kita kasih Bold Kemudian text transform nya Overcase Overcase Kemudian letter spacing nya Kita kasih 4 pixel 4 pixel Kemudian margin top nya Margin top nya Kita kasih 48 Pixel Kita save Nah Sudah mulai agak kelihatan ya Oke Nah sekarang kita akan Styling untuk Before nya Oke Ini saya mau kasih Deep 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 2 Before Nah Before nya Kita kasih Content Kosong Seperti ini Kemudian kita kasih Position nya Absolute Solute Top Kita kasih Minus 90 Derajat Nah 60 pixel aja deh Minus 90 Pixel Oke Kemudian Kita tinggal Tambahkan Left nya Tambahkan Tambahkan Left nya Minus 120 Pixel Nah Kemudian Kita kasih Z Index Minus 1 Oke Kita kasih Background Color Kita kasih Linear Gradient Kalau Background Aja ya Background Capa bisa kita kasih Linear Gradient Linear Gradient 2 Right Kita kasih Warna 0 0 D F 6 F Oke Kemudian Kita kasih Warna Satunya Agak Mirip 0 0 F F 7 F Ini Agak Mirip Ya Oke Linear Gradient Nah Sekarang Kita kasih Dia Border Radius Nah Kita kasih Border Radius Supaya Ini Bulat Ya Karena Belum Kelihatan Karena Belum Kita Tambahkan Animasi Ya Border Radius Kita Kasih 50% Supaya Bulat Nah Kemudian Kita Kasih Width Kita Kita Kasih Width 300 Pixel Oke Kemudian Kita Kasih Hig Nya Juga 300 Pixel Supaya Bulat 300 Pixel Nah Kita Bikin Disini Animasi Animation 4 Nah 4 Second Kemudian Animasi Div Before Namanya ini ya Animation Gak usah Animasi Animation Div Before Nah Kemudian Kita Akan Tambahkan Disini Infinite Supaya Jalan Terus Kita Kasih In Out Supaya Dia Gerak Terus Oke Nah Ini Belum Kita Tambahkan Animasinya Tapi Sudah Kelihatan Ya Nah Nanti Kita Akan Tambahkan Animasinya Oke Sekarang Kita Coba Untuk After Kita Tambahkan Div Titik 2 After Nah Sama Kontennya Kita Kasih Kosong Kemudian Posisinya Juga Absolute Nah Oke Kemudian Kita Kasih Top Nya Kita Kasih Dari Top Minus 110 Supaya Agak Keluar Pixel 110 Pixel Kemudian Range Kita Kasih Minus 100 Sekarang Dia Beran Di Sebelah Kanan PX Oke Nah Kemudian Z Index Kita Samakan Kasih Minus 1 Index Ini Saya Kasih Minus 1 Nah Belum Kelihatan Karena Belum Kita Kasih Warna Oke Kita Sekarang Kasih Background Dan Kasih Linear Gradient Nah Kita Kasih To To Right Kemudian Kita Kasih Warna Yang Agak Beda 6A Misalkan 00 FF Nah Kayak warna Lebih keunggu ya Kemudian Untuk Warna Satunya Kita Kasih 00 FF 7F Nah Ini Mirip Dengan Sebelumnya Oke Nah Ini Belum Kelihatan Karena Belum Kita Kasih Ukuran Nah Sekarang Kita Kasih Bullet Border Radius Kita Kasih Juga Ini 50% Biar Bullet Kemudian Kasih Width Nya 280 Pixel Biar Agak Kecilan Oke Kemudian Kita Kasih Hig Nah Hig 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 Pixel Biar Membulat Nah Sudah mulai Kelihatan Supaya Semakin Terlihat Kita Kasih Transparansi Opacity Kita Kasih 0,8 Oke Kita Save Nah Jadinya Ada Transparansi Nah Disini Kita Tambahkan Animasi Animasi Animasinya Kita Kasih 4 Second Ini Juga Animation Div Ini bukan Before After Oke Ini Infinite Minute Nah Ini Juga Sama In In Out Kita Save Nah Belum Berat Karena Kita Belum Menambahkan Keep Rem Nah Sekarang Kita Tambahkan Untuk Keep Rem Kita Tambahkan Add Keep Rem Nah Keep Rem Ini Kita Apply Ke Animation Before Dulu Ya Animation Deep Before Nah Ini Untuk 0% Kita Akan Kasih Dia Posisinya Dari Top Nah Dari Top Kita Kasih Minus 90 Pixel Nah Kemudian Kita Akan Kasih Dari Left Saya Mau Kasih Minus 120 Pixel Oke Kita Save Nah Belum Kelihatan Karena Belum Semuanya Oke Sekarang 50% 50% Nah Kita Akan Kasih Dari Top Minus 65 65 Pixel Kemudian Untuk Left Kita Kasih Minus 130 Pixel Oke Kita Save Nah Sudah Ada Terlihat Sudah Sedikit Kirakan Sekarang Kita Tinggal Tambahkan Untuk Yang 100% 100% Kita Kasih Dari Top Kita Kasih Minus 90 Pixel Nah Kemudian Dari Left Kita Kasih Minus Minus 120 Pixel Kita Save Nah Ada Efek gerakan Ya Itu untuk Keep frame Before Nah Sekarang Kita Bikin Keep frame Untuk After Add Keep frame Nah Kita Kasih Animasi Untuk Animation After After Tadi Kita Before Sekarang Kita Untuk After Oke Kita Kasih 0% Ini Dari Top Top Kita Kasih Minus 110 Pixel Kemudian Ini Dari Right Kita Kasih Minus 100 Pixel Supaya Dia Berada Di Pulah Kanan Nah Kemudian Kita Akan Tambahkan Lagi Untuk Yang 50% Nah 20% Kita Kasih Top Nya Itu Minus 120 Pixel Nah Kemudian Dia Tambahkan Right Nya Salah Ini Kurang I Ini Right Nah Right Nya Kita Kasih Minus 120 Pixel Kita Save Nah Dua-duanya Jadi Bergerak Nah Kita Tinggal Menambahkan Yang 100% 100% Saya Mau Kasih Top Nya Itu Minus 110 Pixel Kemudian Untuk Right Nah Nah Kita Kasih Minus 100 Pixel Save Nah Sekarang Sudah Terlihat Ya Dia Bergerak Terus Nah Ini Bisa Kita Pakai Pakai Untuk Membuat Kayak Header Di Website Teman-teman Supaya Lebih Menarik Jadi Dia Gerak-gerak Terus Nah Kita Tidak Perlu Menggunakan GIF Nah Kita Cukup Bisa Menggunakan CSS Untuk Membuat Objek Itu Bergerak Nah Oke Sekarang lebih Seperti itu Ya Di Cura Ini Kita Sudah Membuat Animasi Untuk GIF Terlihat Dia Bergerak Terus Mudah-mudahan Bisa Teman-teman Buat teman-teman Yang belum Subscribe Jangan lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Sampai